Aku p*****kan wanita beranak satu di Batam, Kepulauan Riau yang akhirnya ditangkap. Kami sehari-hari bekerja sebagai bartender sekaligus seorang g*****. Sidang kasus p***** di pengadilan negeri Batam, Delhi, Kinta, Si Hombing, berakhir dengan teriakan histeris keluarga korban. Cerita ini merupakan sebuah kisah nyata yang viral yang aku ceritakan dalam format alur cerita. Dalam video ini bercerita tentang seorang istri yang memiliki suami bekerja di pelayaran kapal. Mungkin karena kesepian sering ditinggal suami berlayar, wanita yang sudah memiliki anak ini menyewa g***** untuk memuaskan hasratnya yang tidak bisa dipendam. Siapa sangka, ternyata lelaki sewanya ini adalah orang yang mengh***** dirinya. Berikut adalah kisah lengkapnya. Alphius Agustinus Seorang pria yang selama ini bekerja di pelayaran kapal. Dia memiliki istri bernama Delhi Cinta Si Hombing yang merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Pernikahan mereka pun dikaruniai seorang buah hati. Sebagai seorang yang bekerja di pelayaran kapal, tentu saja Alphius kerap meninggalkan istrinya di rumah. Dan semenjak memiliki anak, istrinya tidak lagi kesepian sebab dia tinggal bersama buah hatinya tersebut ketika suaminya bekerja. Walau demikian, hubungan keluarga mereka tetap harmonis. Di beberapa kesempatan, keluarga kecil ini kerap memamerkan foto keharmonisan keluarga kecilnya di media sosial. Ya, walaupun kehidupan keluarganya harmonis, tetap saja dalam rumah tangga tentu ada masalah. Namun, masalah ini hanya masalah kecil tentang keluarga mereka. Apalagi ketika Alphius belum mendapatkan panggilan untuk berlayar selama satu bulanan, kerap terjadi percecokan antara suami istri ini. Di lingkungan rumahnya, dikatakan Alphius dan Deli sekitar tiga tahunan sudah menempati rumahnya tersebut. Tidak ada yang tahu secara jelas bagaimana sosok dan kehidupan dari keluarga ini. Karena rumah tangga tersebut dikenal oleh tetangga tertutup. Ketika Alphius pulang dari bekerja, dia langsung ke rumahnya dan menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya tersebut. Sehingga sosialisasi dengan lingkungan rumahnya juga jarang dilekukan. Menurut penuturan tetangga, Deli istri Alphius diketahui mempunyai toko di pasar Vanindo Batu Aji. Namun, mereka tidak ada yang tahu pasti tentang toko tersebut. Deli Cinta aktif bermain sosial media untuk sekitar berselancar di dunia maya maupun mencari teman baru. Hingga pada suatu ketika, dia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Deddy Purbianto lewat sebuah aplikasi khusus di handphone. Perkenalan ini membuat keduanya saling akrab dan mengetahui satu sama lain. Di mana Deli tahu bahwa lelaki tersebut adalah seorang pelayan... Untuk tarif sekali kencan, Deddy mematok harga 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Deddy juga berprofesi sebagai bartender di salah satu kafe yang ada di kawasan Batam Center. Deddy diketahui adalah anak kedua dari empat bersaudara. Dia dikenal sebagai sosok pendiam yang jarang mengobrol. Semasa hidupnya, dia adalah anak yang broken home karena kedua orang tuanya telah berpisah. Dan saat ini, Deddy adalah seorang duda yang memiliki satu anak dengan usia 2 tahun. Walau demikian, Deddy telah memiliki pacar baru yang bernama Yuni dan sudah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun. Komunikasi antara Deli cinta dengan Deddy Purbianto di salah satu aplikasi yang kerap digunakan Deddy untuk mencari wanita kesepian yang akan menggunakan jasanya semakin intens hingga keduanya pun semakin akrab. Mungkin karena kesepian, karena sering ditinggal suaminya berlayar, Deli memiliki ketertarikan dengan layanan pemuas yang dijajakan oleh Deddy. Keduanya pun sepakat untuk melakukan kencan pertama di Hotel Nagoya in Batam pada bulan November tahun 2017. Kencan pertama ini, Deli sepakat membayar jasa Deddy sebesar 1,5 juta rupiah. Bertemulah mereka berdua di hotel ini. Sama seperti diobrolan pada aplikasi HP sebelumnya, Deddy melayani dan memuaskan hasrat Deli yang terpendam. Setelah selesai kegiatan tersebut dan puas, Deddy pun meminta bayaran. Namun sayangnya, bayaran ini tidak sesuai kesepakatan di awal. Deli hanya membayar Deddy sebesar 200 ribu rupiah. Otomatis dong, Deddy kecewa dan tidak terima dengan ini, karena dia telah memberikan kepuasan kepada Deli, namun Deli malah mengingkari kesepakatan di awal. Tidak mau ribut besar, Deli pun mengatakan kepada Deddy, bahwa dirinya akan melunasi servis Deddy itu saat kencan kedua. Deddy pun saat itu percaya dan mengiakan tersebut. Lama tidak ada kabar dan Deli belum melunasi kekurangan bayarannya sebelumnya. Deddy pun menghubungi Deli pada 19 Desember tahun 2017. Tentu saja saat itu Deddy menanyakan kapan pembayaran tarif sebelumnya dilunasi. Tanpa banyak basa-basi, Deli mengajak Deddy ketemuan untuk menggunakan jasanya yang kedua kalinya, sekaligus membayar sisa kekurangan saat kencan pertamanya. Untuk kali ini, Deli mengajak Deddy untuk memuaskan dirinya di rumahnya sendiri. Mereka pun sepakat bertemu di Hotel Blitz Batuaji pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 1 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Deli menjemput Deddy di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Keduanya pun sampai di rumah Deli yang berlokasi di Perumahan Sentral Raya, Blok EE 8, nomor 12A, Kelurahan Tanjung Ungcang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam. Sama seperti melayani tamu biasa yang datang ke rumah pada umumnya, sebelum melakukan adegan kuda-kudaan, Deli membuatkan Deddy kopi dan mie instan untuk menghangatkan karena situasi saat malam itu dingin. Kopi habis, mie habis, obrolan sudah habis, dan sudah kenyang, barulah Deli menggunakan jasa pemuas tersebut. Hubungan badan dilakukan sebanyak dua kali pada hari itu hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Setelah hubungan selesai dan Deli puas, Deddy pun mengingatkan kepada Deli untuk membayar sewa jasanya yang masih kurang pada kencan pertama. Bukannya membayar sesuai janji sebelumnya, Deli malah menghina Deddy. Sakit hati dengan inaan tersebut dan kesal tidak tepat janji, Deddy marah. Tanpa wasebasi, Deddy langsung menc**k leher Deli selama kurang lebih 30 menit hingga tidak b***** lagi. Karena tenaga Deli kuat, Deddy saat itu meng*****k tangan dan kaki Deli cinta menggunakan gorden jendela agar tidak bisa melawan. Setelah eksekusi dilakukan, Deddy mengambil sejumlah barang berharga milik Deli, diantaranya TV LED merk Panasonic yang terpasang di kamar, dan ponsel Samsung J5 milik Deli. Kemudian Deddy mengambil mobil Toyota Rush dengan plat nomor BP1661GI. Semua barang yang berhasil diambil dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan dia membawa kabur. Mobil Toyota itu juga diganti platnya oleh Deddy menjadi BP2GI. Setelah kejadian itu, pihak keluarga Deli cinta beberapa kali menghubungi dirinya, namun tidak ada respon. Khawatir akan terjadi apa-apa karena saat itu suamnya sedang berlayar dan tidak pulang, dicarilah Deli, namun tidak ketemu. Saat dicek ke rumahnya, mobilnya sudah tidak ada. Hingga pada akhirnya, diputuskanlah untuk mendobrak rumah Deli. Sebelum pintu rumah didobrak, pihak keluarga sempat meminta izin kepada RT setempat dan mengajak untuk ikut menyaksikan keadaan saat itu. Rumah Deli kemudian didobrak dan sontak bau menyengat langsung tercium. Pihak keluarga yang semakin panik langsung menyusuri seluruh bagian rumah. Semakin ke dalam, bau menyengat semakin keras. Hingga pihak keluarga mendapati Deli cinta sudah tidak bernyawa di kamar di atas ranjang. Dengan posisi tengkurap, kaki dan tangan ter*****, serta setengah ter***** tanpa celana. Sedangkan, buah hatinya yang masih kecil berada di samping Deli, memegang kepala Deli sambil memanggil-manggil mama dalam keadaan yang lemas. Buah hatinya saat itu langsung dibawa ke rumah sakit dan akhirnya bisa selamat. Namun, Deli yang sudah tidak bernyawa saat itu belum berani diapa-apakan oleh keluarga karena masih menunggu polisi datang. Di kamar Deli juga ditemukan pecahan-pecahan gelas. Selang dua hari setelah kejadian, pada Jumat 22 Desember 2017, Deddy berhasil diamankan di sebuah bar di sebelah Hotel Sydney, Seipanas, Batam. Dari tangannya, polisi menyita sebuah mobil dan televisi. Sedangkan satu unit ponsel milik cinta telah dijual kepada seseorang. Kemudian, Deddy langsung dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Suami Deli cinta si Hombing, Alvius Agustinus, yang sudah pulang dari berlayar, bertemu dengan gigi batam yang menjadi tersangka dalam kejadian istri tercintanya tersebut. Pertemuannya ini berlangsung di tahanan Polsek Batuaji Batam pada selasa 26 Desember 2017, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alvius mengaku sangat marah dan kesal terhadap Deddy sebab Deli cinta si Hombing merupakan ibu dari anak sematawayangnya. Suami Deli cinta mengaku tidak percaya jika istrinya menyewa g**o sebab dia tahu bagaimana sosok istrinya yang sangat cinta dirinya, sayang keluarga, dan buah hatinya. Di lain sisi, saudara Deli, Budi si Hombing, membantah berakhirnya nyawa adiknya ini bukan karena masalah tarif kencan, melainkan karena per*****an. Saudaranya ini mengatakan bahwa pengakuan Deddy adalah sebuah cerita yang direkayasa. Saudaranya yakin akan hal ini terlebih ponsel Samsung J5 milik Deli yang merupakan salah satu alat bukti belum ditemukan. karena pada ponsel tersebut bisa mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi melalui percakapan antara Deddy dengan Deli saudaranya sendiri. Kemudian Dorell, ibu Deli mengatakan hal yang sama. Dia belum sepenuhnya juga percaya kalau anaknya itu berakhir tragis akibat seorang lelaki pemuas nafsu. Sebab, dua minggu sebelum kejadian tragis tersebut terjadi, anaknya itu pernah mengaku kalau salah satu kunci rumahnya pernah hilang. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Deli cinta meregang nyawa karena dit**k atau dib**k paksa oleh Deddy hingga kehabisan nafas. Juga ditemukan r**k di bagian tulang leher akibat dib**k up dan d**k menggunakan tangan. Suasana rumah duka saat Deli disemayamkan tampak sangat berkabung. Deli disemayamkan di rumah abang korban Budi Sihombing di Kavling, Kamboja Blok KK No. 75 Sagulung, Batam. Deli, sosok ibu muda cantik asal pamatang siantar Sumatera Utara ini dikebumikan di pemakaman umum Sei Temiang pada Jumat 22 Desember 2017 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melalui proses yang panjang, Deddy Purbianto terdakwa pelaku p*****an Deli Cintasi Hombing oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Batam pada Kamis 16 Agustus 2018 dijatuhi hukuman kurungan selama 18 tahun. Putusan kurungan selama 18 tahun tersebut 3 tahun lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Mega Triastuti SH yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Kemudian, usai dibacakannya keputusan tersebut terdengar teriakan dari ibu korban yang menyatakan tidak terima dan akan melakukan upaya banding. Sekian kisah kali ini sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.